Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah Bluetooth speaker nih dari Oleg. Ada Oleg OBS 200 yang dia udah portable banget buat dibawa-bawa. Tapi bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Oleg yang sudah mengirimkan Bluetooth speaker ini untuk kita review. Nah, buat yang pada bingung Oleg nih siapa sih sebenarnya? Jadi Oleg ini tuh rebranding dari Oase dan sekarang disebutnya sebagai Oleg. Nah, kalau di official store-nya Oleg sendiri, harganya ini Rp 329.000. Tapi pada saat video ini, di-take lagi di-charge sih menjadi Rp 139.000 aja. Terus sempat juga saya cek kemarin nih, dia harganya ya enggak Rp 139.000 tapi Rp 159.000. Kalau dalam box-nya yang pasti udah dapet satu Bluetooth speaker OBS 200-nya. Terus untuk kabel nge-charge-nya udah dapet dari USB-A ke micro USB. Dan yang pasti juga manual yang berfungsi sebagai garansinya juga. Oh iya, udah dapet strap-nya juga kok. Dan dia langsung terpasang ke Bluetooth speakernya. Nah, kalau yang kita ini berwarna biru, tapi ada juga yang berwarna hijau. Kalau ukuran sendiri, dia dimensinya itu 98 x 98 x 45 mm. Kalau untuk berat sendiri, hanya 161 gram. Dan kalau kita bicara desain sendiri, emang lucu sih. Jadi dia kayak piringan gini dan juga dia cukup pipih. Saya udah cobain kalau masuk kantong jaket, masuk kantong celana juga kadang-kadang masih bisa ya. Asal memang kantongnya gede. Tapi apalagi masuk ke tas gitu dan juga untuk digantung dia udah nyaman banget. Yang memang portable sih untuk bentuknya dan enak untuk dibawa kemana-mana. Nah, kalau kalian lihat ke depannya nih, ada logonya Oleg. Tapi kalau kata kakak saya ini kayak Squid Game gitu. Oh ya, kalau untuk si strap-nya ini, dia juga tuh kelihatan di sini tuh agak terbuka gitu untuk di sisi-sisi speakernya ini. Dan kelihatan si strap-nya itu melingkari si Bluetooth speaker ini. Ya, bisa dibilang lucu sih. Unik aja gitu untuk desainnya. Nah, misalkan juga nih, kalian taruh OBS 200-nya di atas meja gitu. Dia sudah pakai karet untuk dibawahnya, jadi tidak mudah bergeser pada saat sedang digunakan. Nah, kalau kita ke bagian atas, ada satu tombolnya ini untuk menyalakan atau mematikan. Dan juga, misalkan kalian sedang pakai nih, dia berfungsi sebagai play post, menerima atau mengakhiri panggilan. Dan juga bisa ditekan dua kali untuk menghubungi atau memanggil nomor yang terakhir kita hubungi di device kita. Ya, memang sih kalau kita ke bagian yang agak bawah sedikit ini, ini tuh ada yang ditutup karet. Dan di sini ada port tipe C, ada juga lampu indikator, dan juga mikrofonnya. Nanti deh kita cobain mikrofonnya. Kalau untuk baterai sendiri, sudah ada 500 mAh di OBS 200 ini. Dan diklaim playtime-nya itu 10 jam dengan volume 60%. Oke, saya memang nggak cobain sampai habis banget ya baterainya dari full itu. Cuman yang saya notice itu, setiap saya pakai selama 2 jam, itu berkurang sampai 20% untuk baterainya. Ya, memang sih itu di volume 50% ya. Kalau misalkan lebih kurang, mungkin dia akan lebih ya hemat untuk baterainya. Jadi kalau untuk sesuai klaimnya di 10 jam 60% volume sih, saya nggak yakin ya, ya paling di 5 atau 6 jam lah. Tapi dia udah ada fitur auto-off gitu, jadi ketika kalian udah nyalain Bluetooth speakernya, terus nggak konek kemana-mana. Setelah 10 menit, dia akan mati sendiri. Jadi lumayan untuk menghemat baterai. Kalau untuk koneksi, dia menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodeknya itu SBC. Kalau untuk pairing, gampang banget. Kalian tinggal nyalain si Bluetooth speakernya, kalian bisa langsung searching di device kalian untuk pairing. Dan kalau kita bicara jarak, sebenarnya sih dia udah cukup lumayan ya. Jadi ketika saya naruh HP saya di kamar, saya bawa Bluetooth speakernya keluar nih, saya tutup pintu. Dia sebenarnya masih konek, walaupun untuk suaranya sih udah mulai hilang-hilang gitu, jadi koneksinya udah mulai batuk-batuk. Tapi nih, dia udah punya fitur TWS mode. Jadi misalkan kalian punya 2 biji nih, kalian bisa mengkoneksikan satu sama lain, jadi akhirnya dia akan stereo. Ya sayangnya kita cuma punya satu, jadi kita nggak bisa cobain sih untuk TWS modnya. Nah, kalau untuk latensi gimana nih? Ya, bukan untuk main game juga sih ya Bluetooth speaker kayak gini. Tapi sekedar kalian misalkan buka-buka IG Reel atau TikTok atau lagi nonton YouTube dan sedang terkoneksi ke dia, masih enak koletensinya dalam arti masih cukup tipis dan nyaman untuk digunakan. Halo guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bungkar Bro. Masih bersama Alit Suralit. Kali ini gue kebahagiaan lagi untuk nge-review smartwatch. Dan ini adalah smartwatch dari Olight. Olight ZW1. Nah, sekarang kita cobain untuk mikrofonnya yang diklaimnya sih dia udah clear audio quality. Oke, seperti yang kita lihat. Tadi untuk hasil tes mikrofonnya. Nah, itu kan hanya recording ke HP doang ya. Saya udah sempet juga nelfon ke si Bro Alit nih menggunakan mikrofon si Olight OBS 200 ini. Dan seperti yang dia bilang sih hasilnya sama kayak yang testingnya tadi. Jadi suara saya tuh kayak kekumur-kumur gitu. Dan ketika saya belum buka si karetnya ini, suara saya tuh kecil banget atau bahkan dia yang nggak kedengeran suara lu. Ini serius nggak kedengeran. Dan ketika saya buka, dia bilang baru kedengeran. Tapi tetap itu suara saya dibilang kayak kumur-kumur dan banyak kayak noise gitu. Dan saya notice juga ada suara kayak nging-nging-nging gitu. Dan itu cukup mengganggu. Oh ya, saya sama singguh juga nih. Ini kan dia penutup karetnya tuh seharusnya untuk menutupi dari air. Misalkan ya, dia misalkan udah water resistant gitu. Cuman saya nggak nemu dia IPX berapa. Jadi saya nggak tau apakah dia water resistant atau nggak. Nah, kalau kita bicara untuk mikrofon sendiri. Ya, dengan adanya penutup karet ini jadi menghalangi si mikrofonnya sih. Dan suara saya jadi sangat ketutup atau tidak terdengar oleh mikrofonnya. Tapi balik lagi dengan kualitas mikrofonnya seperti tadi sih. Ya, saya tetap lebih prefer untuk menggunakan mikrofon HP aja langsung. Diskonek aja dulu baru nelfon. Oke, sekarang kita ke kualitas suaranya. Untuk rated powernya sih, dia memang hanya di 3W. Untuk frequency range di 20Hz sampai 20kHz. Dan hasil suaranya sih, aduh gimana ya, susah. Intinya sih gini deh. Untuk kualitas suaranya, saya lebih ke arah dia. Yang penting ada suara, bisa dibilang kayak gitu. Sorry nih, maaf-maaf aja nih. Kalau kita lihat dari harganya, menurut saya sih ya kualitasnya mungkin masih bisa agak naik kali ya. Dalam arti suaranya bisa mungkin lebih jelas aja gitu. Nah, maksud saya gini. Kalau si bassnya ini, dia tetap ada dentuman. Walaupun hanya yang tep-tep gitu aja. Dan itu, mau di lagu EDM sekalipun, saya sih kurang merasa bassnya ini bisa keluar. Nah, kalau kita bicara si mid-nya sendiri, dia kerasa memang agak forward sedikit. Dan dia kayak mengambil yang posisi cukup dominan. Jadi, kedengarannya jelas sebenarnya. Tapi, sayangnya ketika yang lain masuk, termasuk si treble yang bisa dibilang kalau agak gede. Volumenya ini udah kerasa harsh, agak pecah gitu. Itu kerasa jadi kayak kecampur aduk semua. Tapi, bukan berarti saya bilang jelek ya. Jadi, ketika saya nyobain kayak lagu akustik gitu, yang hanya gitar satu, terus si vokalisnya nyanyi gitu. Itu masih cukup oke. Dalam arti udah cukup jelas juga terdengar dan bisa saya pakai. Cuman, ketika lagu band aja, misalkan yang instrumennya tiga ke atas gitu, empat, apalagi yang lebih, itu udah kerasa nggak enak. Dan juga di lagu-lagu EDM, pokoknya lagu-lagu elektronik gitu, saya sih tidak bisa menikmati. Intinya sih kalau untuk suara saya nggak bisa bicara banyak, karena dari pertama saya pakai, saya cobain beberapa jantai tadi. Hanya akustik yang saya dapat, itu pun bukan yang bagus banget juga menurut saya ya. Bisa dipakai aja gitu. Jadi, intinya balik lagi, saya bisa bilang untuk OBS 200 ini lebih ke yang penting ada suara aja. Toh, memang dia lebih untuk peruntukannya portable kan, untuk dibawa ke mana-mana. Jadi, ya buat nemenin ada suara aja gitu, nggak harus yang bagus bisa dibilang. Tapi kalau untuk suara, ya balik lagi ke telinga masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya. Perlu saya ingatkan bahwa hasilnya tidak akan 100% sama seperti yang dikeluarkan suara oleh OBS 200 ini. Nah, kesimpulannya untuk OBS 200 ini. Kalau memang kalian nyari bluetooth speaker yang mengutamakan portable, desainnya ya cukup menarik, udah langsung ada strap-nya. Enak untuk dibawa-bawa, walaupun perlu saya ingatkan hati-hati dia nggak, saya nggak tahu dia IPX warning-nya ya. Tapi intinya untuk portable sendiri dia udah enak banget dan bahkan bisa TWS mod. Cuman kalau kalian yang masih mencari kualitas suara sih, saya kurang rekomen ya untuk OBS 200 ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang seneng dengan konten review seperti ini, bisa subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!